Intro Setelah sebelumnya sempat menjadi incaran tim Barcelona dan juga Arsenal, bintang sepak bola asal berhasil rapinya pada akhirnya dikonfirmasi akan segera menjadi bagian dari tim Birulan dan Chelsea. Laporan yang beredar, Chelsea dan Leeds telah sepakat untuk menjual pemain dengan nilai 55 juta posterling, yang bisa meningkat menjadi 65 juta posterling. Ini adalah nilai yang fantastis. Tapi tunggu, mengapa Chelsea rela mengeluarkan dana sebesar itu? Inilah kehebatan rapinya yang membuat banyak tim menginginkannya. Seperti dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, Chelsea dan Leeds United telah mencapai kesepakatan untuk transfer afinya dengan nilai 60 juta posterling. Hanya saja, kesepakatan ini masih menunggu persetujuan sang pemain untuk benar-benar memastikan kepindahan pemain 25 tahun berhasil tersebut. Pertemuan akan segera dicatwalkan. Tapi tunggu, mengapa pemain satu ini begitu menarik perhatian banyak tim elit Eropa? Kecepatan Winger Sejati Di posayap Chelsea saat ini, mereka mungkin memiliki hakim siyah. Tapi jelas, pemain Maroko ini tak menawarkan banyak kecepatan. Sebaliknya, Rafinha merupakan pemain yang sangat cepat. Pemain berhasil itu telah menunjukkan dalam banyak kesempatan saat bermain untuk timnya Leeds musim lalu. Ia biasa berlari menyisir sayap kanan, mengubah arah ke kiri layaknya Robben, dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya mematikan. Memikirkan apa yang terbaik yang saya lakukan. Kecepatan dan kemampuan saya dengan bola selalu penting bahwa seorang pemain sadar bahwa mereka harus berkontribusi sebanyak yang mereka lakukan dalam serangan. Kata Rafinha soal atribut yang menjadi kelebihannya di lapangan. Kalkan Asis Meski bermain di Leeds United, tim yang sangat dekat dengan zona degradasi, Pada kenyataannya, Rafinha tetap berhasil tampil dengan fantastis. Memanfaatkan kemampuan individunya, penyerang yang kuat dengan kaki kirinya tersebut berhasil menciptakan 11 goal dan 3 asis di musim lalu. Torehan penting yang sekali lagi berhasil menyelamatkan timnya dari zona degradasi. Terbukti di Liga Inggris Bermain untuk Leeds selama 2 musim, Rafinha tercatat telah menciptakan 17 goal dan 12 asis dalam 65 pertandingan. Cukup mengesankan, mengingat Leeds bukanlah tim besar yang memberikan banyak kesempatan kepadanya untuk banyak memiliki peluang. Tapi, berkat kemampuan individunya itulah, Rafinha berhasil membuktikan jika ia bisa bersaing di Liga Premier Inggris secara konsisten. Dan itulah alasan Chelsea lebih memprioritaskan dirinya dibandingkan pemain yang belum pernah bermain di Premier League seperti Dembele. Di luar itu semua, di usia yang telah menginjak 25 tahun, pemain asal Brazil ini jelas sedang dalam masa terbaiknya. Ia bukan pemain muda lagi, melainkan pemain yang matang dan akan segera berada di usia emasnya. Dan Chelsea jelas siap untuk mendapatkan versi terbaik dari Rafinha. Dengan pelatih seperti Thomas Tuchel yang menyukai pemain dengan skill individu sepertinya.